Permintaan perbaikan lampu penerangan jalan umum selalu ada setiap hari. Dinas Perumahan dan Pemukiman Oki tidak bisa langsung merespon lantaran terbatasnya peralatan dan teknisi. Banyaknya laporan terkait kerusakan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Oki membuat Dinas Perumahan dan Pemukiman Oki cukup kewalahan dan tidak bisa langsung mengeksekusi selain kendala banyak wilayah yang jauh secara geografis dan memerlukan kos yang tidak sedikit. Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP Oki Irfan bahwa setiap laporan yang diterima harus dilakukan cek ke lapangan. Tindakan perbaikan disegerakan jika memang arjen karena warga harus membuat laporan melalui kades atau perangkat desa. Ditambahkan Irfan, tak jarang terkadang kerusakan lampu jalan dan sejumlah kabel peralatan di box panel PJU sengaja dirusak atau dicuri. Seperti yang terjadi baru-baru ini di desa Kijangulu, Kecamatan Kayu Agung. Dengan terbatasnya itu, ya tidak mungkin kami memantau satu persatu kecuali memang ada laporan dari masyarakat. Karena masih banyak laporan-laporan yang masuk yang belum kami laksanakan. Karena apa? Karena keterbatasan tadi. Lokasi yang begitu jauh, keterbatasan bahan, peralatan, kebatasan tenaga. Tapi kembali lagi, yang manusia yang sangat urjinnya di luar list yang akan kami masuk di laporan itu, kan. Ya kita ini dan kita beli di Palembang gitu. Tenis, banyak non-tenisnya. Seperti hilangnya alat di... Tadi sepenuhnya nih ya, bilangnya kabel-kabel... Sering yang bisa dipakai. Sering ya. Di minta bantu dengan kepada desa setempat. Iya, iya. Tolong, ini dijaga, diawasi. Ini untuk kita semua, untuk masyarakat Bapak Bapak. Yang mahal-mahal. Seperti kabel, kontaktor, ya. Tapi banyak Pak, di Hoki ini yang sering kecolongan itu banyak sudah Pak? Banyak. Artinya apa? Artinya orang ini mengerti lho. Iya. Yang mahal-mahal. Yang mahal. Denas PRKP cukup kewalahan dan harus bekerja hingga tengah malam. Termasuk kekurangan mobil keran yang saat ini hanya ada satu unit. Sementara kebutuhan idealnya sebanyak empat unit keran. Denas PRKP Hoki juga meminta kepala desa untuk membantu mengawasi agar kerusakan fasilitas LPJU di desanya dijaga dengan baik.